PULU PINANG Jadi apakah berita baik itu sahabat semua buat Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional Saya ingin sampaikan untuk kita semua dan ini dia sahabat-sahabat semua Sekejap ya saya cari dulu beritanya Oke ini dia PH dan juga UMNO setuju tiada pertembungan di Pulau PINANG Ini adalah satu keputusan yang terbaik yang dilakukan oleh PH PH, Pakatan Harapan dan juga UMNO di Pulau PINANG Supaya tidak bertembung semasa PRN yang akan datang ini Jadi sahabat semua saya ingin membacakan kenyataan ini Supaya kita lebih mengerti apakah sebenar yang dinyatakan itu Rundingan pembahagiaan kursi antara Pakatan Harapan dan juga UMNO Pulau PINANG Dalam mendepani pilihan raya negeri PRN yang akan diadakan tidak lama lagi berlangsung positif Ya pengurusi PH 10 PINANG Chow Konjiu memaklumkan pertemuan rasmi kali pertama Antara kedua pihak pada izni lalu bersetuju agar tidak bertanding sesama sendiri Langkah itu jelasnya bagi memastikan Parti dalam gabungan kerajaan perpaduan boleh mencapai kemenangan besar Sekaligus mengekalkan pentadbiran negeri Katanya pertemuan ini bersejarah sebab tak pernah kita berjumpa secara rasmi sebelum ini Tetapi dengan terbentuknya kerajaan perpaduan setelah PRU 15 yang lalu Ya maka membuka sinerio yang baru dalam politik Malaysia Jadi katanya kita mencapai satu persetujuan Untuk kerjasama dalam PRN di Pulau PINANG yang akan berlangsung tidak lama lagi Tidak akan bertanding sesama sendiri Selain akan memastikan kemenangan besar untuk harapan Dalam PRN di Kata Ketua Menteri Pulau PINANG itu Semasa sidang akbar di Komtar semalam Konjiu sementara itu berkata Dalam pertemuan tersebut kedua-dua pihak turut menyampaikan pandangan masing-masing Keputusan pimpinan pusat kedua-dua gabungan pati itu juga bersetuju Supaya semua kurusi penyandang kekal kepada pati yang menang pada PRU 14 yang lalu Turut dibangkitkan Kedua-dua pihak setuju tentang prinsip-prinsip ini dan akan meneruskan perbincangan Yang seterusnya setelah apa yang dipersetujui dibawa balik kepada gabungan masing-masing Untuk perbincangan lanjut Kita menyefatkan pertemuan ini satu kejayaan Walaupun belum dapat dimuktamadkan soal pembagian kurusi Katanya kita setuju dengan prinsip-prinsip Setuju untuk mendengar dan sudah mendengar Dan melihat sejauh mana permintaan masing-masing dapat akhirnya mencapai persetujuan Katanya lagi Itu dia sahabat semua Satu perkembangan positif yang dilihat yang berlaku di Pulau Pinang ketika ini Yang mana rundingan pembagian kurusi antara Pakatan Harapan dan UMNO Pulau Pinang juga Kita lihat ya bagaimana ini adalah satu contoh kematangan politik Apabila kerajaan perpaduan ditubuhkan di persekutuan Dan akhirnya kita mahu juga kerajaan perpaduan itu juga turut dilaksanakan di Pulau Pinang Sepertimana yang dilakukan di persekutuan Jadi ini adalah satu signal positif Bagaimana kematangan politik itu sentiasa ada sepatutnya Sekiranya mereka lebih mengutamakan rakyat dibandingkan dengan keutamaan parti Ataupun keutamaan politik masing-masing Jadi kita boleh nampak sahabat semua Bahawa apa yang mereka lakukan hari ini bukanlah Demi untuk parti Melainkan untuk rakyat di luar sana Jadi terbaik sekali kita ucapkan tahniah kepada Pakatan Harapan Pulau Pinang dan juga UMNO di Pulau Pinang Karena duduk semeja untuk membincangkan Pembahagian-pembahagian kurusi Dan juga prinsip-prinsip yang harus mereka pegang Untuk mendapani ya Dan juga menghadapi pilihan daya negeri Pulau Pinang Yang mungkin akan diadakan hujung bulan Jun Ataupun awal bulan Julai ini sahabat-sahabat semua Alright so terima kasih Itu saja apa yang saya mengkongsikan Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua di luar sana Yang sentiasa bersama menyokong channel ini Sekiranya sahabat yang belum menyokong channel ini Anda boleh buat dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share Jadi dan juga sekiranya mau memberikan sebarang komen Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen Tapi ingat komen dengan cara berhemah Jangan menjadi seperti walon-walon tik Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan Kebencian, fitnah dan juga tuduhan yang tidak merasa sahabat-sahabat semua Ya sepertinya mereka tidak punya otak Mungkin karena otak mereka menggunakan otak di lutut Alright itu saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa Peribahasa mengatakan Takapun kangkap, dua tahun keinginan Dalam bahasa mulanya, tepuk dadah, tanya selera Sekian saya ada pada Orang Dapat Channel Sekian kita berjumpa lagi Sekian, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!